Bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Banyak dari kalian yang bertanya terkait dengan wifi ya disini ya Nah banyak yang bertanya tentang bagaimana cara mengatasi wifi voucher itu tidak tersambung ya atau terhubung ya Nah atau tidak bisa login ya Nah jadinya disini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya untuk mengatasi masalah seperti ini Namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya dan share Share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini cara mengatasi wifi voucher tidak bisa login ya Nah disini tips yang pertama yang saya bisa share kepada teman-teman Yaitu disini kalian itu coba seperti saya ini ya Disini saya sudah masuk ke wifi Kalian itu bisa non aktifkan wifi nya kemudian kalian aktifkan lagi ya Ini bertujuan agar sistem di dalam hp kalian itu terkhusus bagi wifi nya itu Mereset ulang sistemnya ya agar sistemnya kembali stabil ya seperti ini ya Kemudian kalian itu coba sambungkan ulang lagi ya terkait dengan Tidak bisa login ke dalam wifi vouchernya ini ya Kemudian di tips yang kedua yang saya bisa share kepada teman-teman Yaitu disini kalian itu bisa mulai ulang ya hp kalian ini Agar apa agar sistem di dalam hp kalian itu kembali fresh ya Jadinya terkait dengan ada beberapa aplikasi yang sudah dibuka di dalam hp kalian itu Yang masih berjalan itu yang membuat nantinya sedikit terganggu terkait dengan sistem kinerja dari hp kalian Oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman Untuk menon aktifkan atau memulai ulang hp kalian ya Agar sistem di hp kalian itu kembali fresh dan normal ya Terima kasih telah menonton